Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihina stainu ala umur dunia watin wa ala alihi wa sahbihi waman tabi'ahum bi ihsanin ilahi muddin Amma ba'du jamaah Masjid Al-Mujahidin semoga Allah merahmat kita semua jamaah yang memuliakan Allah pada malam hari ini Insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kita kitab Ulukul Maram kitabu sholah bab tentang sholat jumat kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pikir sholat berjamaah diantaranya di kalau Andekata kita masbuk tidak boleh tergesa-gesa demi memperjuangkan satu rokaat tapi berjalanlah dengan santai berwibawa dan juga berjalan dengan tenang jangan sampai kita sudah jatuh tertimpa tangga ya maksudnya terlambat datang ke masjid itu sebenarnya itu sudah aib jangan lagi ditambah dengan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang orang yang masbuk ya tentang orang yang masbuk dia akan dihitung mendapat satu rokaat apabila mendapati imam maksimal dalam keadaan rukuk kalau mendapati imam setelah rukuk maka tidak dihitung satu satu rokaat kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholat jumat an abdillahi ibni Umar wa abi hurairata radiyallahu anhum annahumma sami'a rasulullah sallallahu yakul ala a'wadi min barihi layantahiyanna akwamun an wada'ihimul jumu'at hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti meninggalkan sholat jumat atau kalau tidak Allah akan menutupi hati mereka kemurian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang ghafil ataupun orang-orang yang lalai diriwetkan oleh imam muslim jadi jamaah menyepelekan sholat jumat termasuk dosa besar termasuk dosa besar dan termasuk kemungkaran dan juga dosanya sangat besar dan tidak hanya dosa tapi juga pengaruhnya jadi mempengaruhi agama seseorang akan ada pengaruh negatifnya terhadap agama seseorang kalau dia meninggalkan sholat jumat oleh karena itu sebagai seorang muslim yang baik seyukianya menghindari hal yang demikian dan wajib bagi seorang muslim untuk berusaha supaya jangan sampai meninggalkan sholat jumat apapun kondisinya kata imam syafi'i kudurul jumat fardun faman tarwakal fardotahaunan kanakot ta'arrad syarwan illa an ya'fadlah menghadiri sholat jumat itu kata imam syafi'i hukumnya adalah wajib barang siapa meninggalkan yang wajib kerana menyepelekan maka dia sudah mengundang bencana kepada dirinya kecuali kalau diampuni oleh Allah SWT jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah berkenaan dengan sholat jub'at ini ini adalah ibadah yang sangat agung sangat mulia ya bahkan agama ini memotivasi menyemangati menganjurkan kita untuk hadir sebagaimana dalam suratul jumat ya ayyuhalladina amanu hai orang-orang yang beriman idhanu dia lissolati miyawmil jumat apabila dipanggil pada untuk sholat pada hari jumat fasa'u ila zikrillah bersegeralah kamu mengingat Allah wadarul baik dan tinggalkan Allah jual beli jalikum khairul lakum ingkuntum ta'lamun demikian itu lebih baik bagi kamu ya jika kamu mengatakan saya teringat ada seseorang waktu melamar kerja dikatakan sama bosnya bahwa boleh sholat jumat disini boleh sholat jumat tapi gantian gantian jadi jumat ini kamu tapi jumat depan enggak jumat depan lagi boleh jumat depannya lagi tidak ya kalau kalau demi mencari duit ya demi mendapatkan rupiah tidak hadir sholat jumat maka hal itu tidak bisa diterima karena Allah mengatakan dalam itu wadarul baik tinggalkanlah apa tinggalkanlah jual beli ya jual beli itu tinggalkanlah mencari harta ya enggak usah dapat kerja ya asalkan jangan sampai meninggalkan sholat jumat nah kenapa karena sholat jumat ini hari raya kaum muslimin maka orang yang tidak mementingkan dan juga tidak bergembira dengan hari raya agamanya maka apa lagi yang diharapkan dari orang yang seperti itu dalam sebuah hadis dikatakan mentaroka salat juma'in tahawunan tawa'allahu ala qalbih rawahu abu daud barang siapa meninggalkan sholat jumat tiga kali berturut-turut maka Allah akan mencap hatinya ya dalam hadis lain ini layan tahiyanna akwamun an wada'ihimul jumat hendaklah mereka meninggalkan kebiasaan tidak hadir sholat jumat atau kalau tidak Allah akan mencap hati mereka jadi itulah tadi kenapa kita katakan orang yang sering orang yang tidak hadir jumat ataupun orang yang sering tidak sholat jumat yurisul ghaflah anta'atillah menyebabkan dia ghaflah menyebabkan dia orangnya lalai lupa dari perintah Allah dan dari larangan Allah maksudnya apa dia akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan dia akan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah penyebabnya adalah kebiasaan meninggalkan sholat meninggalkan sholat jumat dan meninggalkan sholat jumat itu menyebabkan hatinya seperti telah distempel sehingga sehingga hal itu akan menghalangi dia akan menghalangi dia untuk mendengarkan kebenaran mengambil ibroh mengambil pelajaran jadi kalau mendengarkan ceramah agama tidak mempan mendengarkan tausia tidak ada pengaruhnya kenapa sebab hatinya sudah distempel maka dikatakan disini maka hatinya menjadi sempit hatinya penuh dengan kegalauan penuh dengan kegelisahan dan tidak akan pernah orang ini merasakan bagaimana nikmatnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala katanya disini bahkan orang ini memiliki potensi besar untuk jatuh dalam kekufuran dan jatuh dalam fitnah jadi sedangkan sedangkan rajin hadir dalam solat jumat hadir dalam solat jumat itu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah insyaallah iman kita akan meningkat apalagi katanya disini wa yubariku dan diberkahi amal amalnya akan diberkahi oleh Allah dan lapang dada melapangkan dada dan membersihkan hati dari dosa selama satu pekah insyaallah kan ada hadisnya barang siapa yang bersuci dari rumah kemudian memakai wangi-wangian kemudian memakai baju yang putih dan terbaik bersegera datang ke masjid maka dan mendengarkan khutbah dengan seksama maka diampuni Allah dosanya selama satu pekan ditambah tiga tiga hari lagi jadi sepuluh hari nah kemudian apa lagi dan juga menghapuskan dosa-dosa kecil dan pada hari Jumat itu seolah-olah dia sedang memperbaharui janjinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya karena khutib kan berpesan ya kata khutib apa marilah dalam kesempatan ini kita bertekad untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sepakat para ulama bahwa solat jumat itu wajib beda dengan solat jamaah kalau solat jamaah jumhur mengatakan hukumnya sun sunnah tapi hanabilah mengatakan hukumnya wajib tapi kalau untuk solat jumat seluruh ulama sepakat bahwa solat jumat itu hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan tanpa ada oh oh jadi solat jumat itu bukan solat zuhur dan juga bukan pengganti zuhur ya bukan pengganti zuhur dia itu solat yang mandiri yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu jamaah sekalian ada beberapa perbedaan antara solat jumat dengan solat zuhur ya satu perbedaannya kalau solat jumat hukumnya wajib kalau solat zuhur hukumnya kalau solat sunnah kalau solat berjamaah suhur hukumnya sunnah kalau solat jumat syarat sahnya harus ada khutbah kalau enggak ada khutbah enggak sah syarat solat jumat harus ada jumlah tertentu enggak boleh dua orang ya enggak boleh tiga orang harus ada jumlah walaupun ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal orang supaya wajib melakukan solat jumat kemudian solat jumat itu harus dihadiri oleh sekian banyak umat Islam jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh meninggalkan solat jumat kecuali ada huzur kata di sini tidak tidak mengapa kalau kita sedang berpergian untuk tidak solat jumat tapi jangan biasakan perginya pada hari jumat demi demi untuk menghidari hal jumat akhirnya dia pepergiannya pada hari jumat maka hal itu tidak dimenarkan kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahwa orang yang musafir yawmal jum'ah qabla zawal ki aisa'ati minal nahar li'annal asla fil safari al-ibaha waram yari dalilun yan halandari jadi tidak boleh musafir pada hari jumat katanya itu kalau sudah terbit matahari sebagian ulama ada mengatakan seperti itu kalau sudah terbit matahari tidak dibolehkan untuk musafir kenapa karena nanti kemungkinan besar akan ketinggalan sholat 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 jum'ah gitu jadi hukum sholat jum'ah itu wajib pak tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam keadaan daruh darurat sakit misalnya ataupun musafir jadi orangnya sama satu lagi gila jadi kalau orang yang tidak musafir juga tidak sakit kalau tidak datang sholat jum'ah berarti berarti orang yang tidak cuma itu saja yang tidak wajib sholat jum'ah selain daripada itu wajib sholat jum'ah perbedaan jum'ah dengan zura kalau jum'ah wajib bagi laki-laki tidak wajib bagi perempuan kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya sebelum kita melanjutkan apakah ada pertanyaan pak tentang ini ya walaikum salam mengenai persyaratan untuk sholat jum'ah itu kenapa orang tidak akan masyarakat tidak diperlukan keperluan berarti tidak jatanya menginstres tersebut sholat iya jadi katanya sholatul jum'ah la tuqomu illa fil ila fil qura wal amsor ya sholat jum'ah itu hanya didirikan di tempat ya di tempat keramaian ya kalau jumlahnya hanya 2-3 orang maka 2-3 orang itu harus bergabung kepada masjid yang lebih besar makanya namanya ada masjid jami' masjid jami' itu masjid yang didirikan sholat jum'ah ada namanya musollah musollah itu hanya tempat orang sholat lima waktu tapi tidak didirikan padanya sholat jum'ah di kita sini bilangnya langgar langgar ataupun surau ya kalau di Aceh namanya mandarsah ya mandarsah Aceh ya mandarsah Aceh ya mandarsah di tempat saya juga di Aceh namanya mandarsah 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 itu jadi tidak didirikan di tempat itu sholat jum'ah tapi didirikan sholat lima waktu perbedaan lagi antara sholat jum'ah sama sholat zuhur sholat jum'ah tidak ada kudobah tidak ada kudobah sholat jum'ah kalau ketinggalan sholat jum'ah maka gantinya sholat zuhur empat rokaat jadi tidak boleh kalau sudah ketinggalan sholat lah sholat zuhur tapi kalau sholat zuhur lupa ataupun ketiduran dikodoh kodohnya tata sholat zuhur nah kemudian sholat jum'ah talzammal la yastati ulusu ilaha illa rakiban sholat zuhur la talzammal la yastati ulusu ilahi illa rakiban sholat jum'ah sholat itu wajib kepada siapapun yang tidak bisa sampai ke tempat itu kecuali dengan berkendaraan dia tidak bisa sampai ke tempat itu kecuali pakai kendaraan maka itu wajib bagi dia kalau sholat sholat berjamaah tidak kalau dia masjidnya terlalu jauh maka dia tidak wajib untuk sholat jamaah kesana tapi kalau sholat jum'ah yang penting dia bisa sampai ke tempat itu baik dengan jalan kaki ataupun dengan kendaraan maka dia harus berusaha untuk hadir ke tempat itu kemudian sholat jum'ah ini bapak dan ibu sekalian kalau umpamanya ada seseorang masbub seseorang masbub kalau masih dapat satu rokaan bersama imam maka tinggal ditambahi satu rokaan tapi kalau ternyata satu rokaan pun tidak dapat misal dia dapati imam sudah pada rokaan yang kedua yang kedua pun tidak dapat yang tidak dapat maka dia harus menambahinya jadi empat rokaan zuhur jadi empat rokaan bukan ditambahinya satu lagi dua lagi misalnya dia dapati imam sudah tahiyah terakhir pak ya udah tahiyah terakhir entah apa aja kerjaannya di rumah gitu ya nonton tipika atau apa ya datang ke masjid sudah tahiyah terakhir nah imam salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah maka dia berdiri berapa rokaan lagi ditambah empat dua salam enggak pak satu salam satu salam iya nanti ketika sudah dua rokaan dia tahiyah pertama iya dua tahiyah kemudian berdiri lagi kemudian nanti ditambah lagi dua rokaan seperti salam tapi kalau dia masih dapat satu rokaan misalnya dia dapati imam di rokaan yang kedua berarti kan sebelum ruku maka cukuplah dia nambah satu rokaan saja dosa pak dosa kalau kalau tidak ada ongzur jual beli saja wajib hukumnya untuk dihentikan apalagi kalau nonton TV dan main catur jual beli saja kan kita disuruh cari nafkah buat menafkahi anak dan istri bahkan hukumnya wajib jalan yang sakit atau gini termasuk ujan lebat kemudian juga jalan yang terlalu banyak lumpur termasuk juga tidak aman tidak aman seperti yang kemarin kita alami waktu lagi masa pandemi bukan hanya tiga jumat berapa jumat berjumat kita tidak sholat jumat walaupun ada orang sholat jumat diam-diam demi pekerjaan berapa jumat atau di disifat kemulian kami juga biasa dioprofasi biasa ada kuriti yang berikutnya dua kali jadi pada saat jumat itu tidak bisa dikitar itu bagaimana waktu ayat itu namanya udur demi menjaga keamanan dan termasuk sekuriti yang di masjid haram pengawal itu dia tidak ikut sholat jumat tapi itu hanya dalam kondisi-kondisi sangat darurat tidak bisa itu dijadikan sebagai kebiasaan tidak bisa dijadikan kebiasaan kalau demi keamanan tidak apa-apa tapi kalau demi mencari duit tujuannya seperti tadi kerja yang kerjanya bukan kerja keamanan hanya istilahnya supaya kedai-nya ini buka buka pada hari jumat itu tidak tutup pada hari jumat itu sehingga penjaganya tidak sonat jumat yang penting basement itu kan sudah dijadikan masjid sudah dianggap masjid sudah tempat itu sudah dianggap masjid sebab masjid itu bukan harus berbentuk masjid seperti ini apabila di tempat itu sudah dilakukan sholat berkali-kali sudah dianggap itu sebagai masjid baik itu masjid sementara ataupun masjid tetap kenapa kita katakan sementara kadang-kadang yang tadinya basement itu dipakai buat sholat jumat nanti sewaktu-waktu mungkin dipindahkan lagi ke tempat lain tapi selama tempat itu dipakai sholat jumat maka itu adalah bagian daripada masjid kita lanjutkan ke hadis berikutnya ini mengenai waktu sholat jumat jadi waktu sholat jumat itu ada beberapa pendapat tiga pendapat pertama mengatakan bahwa waktu sholat jumat itu adalah setelah tergelincir matahari setelah tergelincir matahari maksudnya seperti waktu yang biasa kita katakanlah kalau sekarang jam 11 lewat 50 58 kalau jaman dulu karena belum ada jam dilihat bayang-bayang dari sebuah benda kalau matahari sudah sudah menyeberang ke barat maka bayang-bayang dari suatu benda itu ada di sebelah timur kalau matahari masih berada di sebelah timur maka bayang-bayang benda itu ada di di sebelah barat jadi kalau sudah ada bayang-bayang itu di sebelah timur maka berarti sudah masuk waktu sholat juhur tapi mari kita dengarkan hadis ini kami salat bersama Rasulullah salat jum'at setelah kemudian kami pulang ketika kami pulang itu dinding itu tidak kelihatan bayangannya tidak kelihatan bayangannya berartikan mereka sudah selesai salat jum'at matahari matahari masih persis di kepala mereka belum menyebrang ke kebarat makanya waktu sholat jum'at itu menurut sebahagian ulama sebahagian ulama boleh sebelum masuk waktu sholat zuhur termasuk yang berpendapat seperti ini adalah madhab hambali madhab hambali membolehkan salat jum'at sebelum masuk waktu salat zuhur zahir daripada hadis ini kami sudah selesai jum'at kata salam tapi bayang-bayang suatu benda itu tidak kelihatan tidak kelihatan makanya itu hadisnya pun muttapakun sepakat atas hadis itu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tapi itu pendapat tapi jum'at ulama syafi'i maliki hanahi mengatakan bahwa waktu salat jum'at itu sama dengan waktu salat zuhur Imam Shafi'i mengatakan dalam prakteknya Nabi dan juga para khalifah-khalifah sesudah mereka mereka selalu kalau salat jum'at itu setelah matahari tergelinjir ataupun setelah masuk waktu salat zuhur tapi katanya menurut matahab hambali awal waktu daripada salat jum'at itu adalah awal waktu daripada salat idul fitri ataupun idul adha jadi bagi mereka sama waktu salat jum'at itu sama dengan waktu salat idul fitri sama idul adha jadi kalau waktu salat idul fitri jam berapa ya sekitar jam tujuh jam iya tujuh sudah masuk waktu salat jum'at menurut madhab hambali ya berkata seorang ulama dari madhab hambali dan dibolehkan melaksanakan salat jum'at itu pada waktu yang keenam waktu yang keenam misalnya kan dari matahari sampai tenggelam matahari itu kan dibagi bukan kata nabi barang siapa yang datang pada saat yang pertama maka dia seperti berkurban ontar kalau datang pada saat yang kedua seperti berkurban sapi saat pada yang ketiga seperti berkurban kambing saat yang keempat seperti berkurban ayam saat yang kelima seperti berkurban telur ini kan pada saat yang keenam sebelum sebelum masuk waktu salat zuhur diriwayatkan dari Imam Ahmad sendiri yang mengatakan bahwa boleh melakukan salat jum'at walaupun waktu salat zuhur belum masuk mana dalilnya di sini salat ibn akwa ya itu namanya dia 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 namanya sholat ikhtiauti sholat jaga-jaga sholat jaga-jaga maksudnya sholat jaga-jaga dia menganggap sholat sholat jum'at itu enggak sah ataupun kurang sah itu orang kalau ekstrim begitu makanya jangan ekstrim ekstrim kanan jangan ekstrim kiri juga jangan agama ini wasotiyah wasotiyah itu pertengahan karena menurut mereka mungkin di masjid itu tidak terpenuhi syarat 40 orang orang yang mungkin ataupun sebenarnya sudah terpenuhi tapi karena mempertahankan tradisi yang sudah bertahun-tahun seperti itu sampai sekarang juga seperti itu saya pernah kaget di daerah gak jauh dari sini daerah jati cempaka ada sebuah masjid saya lihat setelah solat jumat solat lagi ini solat apa tapi begitu pun bapak-bapak itu ada dalam kitab pikir dalam kitab itu ada itu adalah istihat dari para ulama apa yang dijadikan Imam Ahmad ataupun Hanbali bahwa solat jumat itu bisa dilakukan sebelum masuk waktu solat zuhur karena Rasulullah s.a.w. yusallil jumat thumma nadhabu ila jimaliha fanuri huha hina tazul samsu adalah Rasulullah s.a.w. solat jumat kemudian setelah jumat lalu kami pergi ke unta-unta kami kami mengistirahatkannya hina yaitu ketika matahari sedang tergelincir berarti proses solat jumat itu totalnya satu jam berarti kalau waktu solat jumat itu jam 12 jam 11 sudah solat jumat belum masuk waktu solat yang kedua hadis selamat ibn al-akwa ini kata dia kami solat bersama Rasulullah s.a.w. solat jumat sudah kemudian kami pulang dari solat jumat dan kami perhatikan tembok-tembok itu tidak ada bayangannya kalau tidak ada bayangannya berarti dia belum ke barat masih berada persis di atas kepala tapi hal itu dijawab oleh jumhur ulama diantaranya imam imam apa imam nawawi mengatakan seperti ini oh bukan begitu sebenarnya pemahaman hadis itu makanya hadis itu harus dipahami dengan baik dengan utuh kata imam nawawi hadis itu bukan solat zuhur solat jumat sebelum masuk waktu solat zuhur tapi hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa solat zuhur itu kalau sudah masuk waktunya harus disegerakan disegerakan makanya tidak ada ibrot ibrot dalam solat zuhur ibrot itu menunda karena lagi sangat panas cuaca sehingga kalau nanti diteruskan solat ini dahi ini akan kepanasan kalau solat zuhur biasanya itu ditunda dulu ditunda waktunya sampai agak dingin nanti agak berkurang panasnya baru solat zuhur itu ada penundaan tapi untuk solat jumat tidak tidak itulah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu pendapat daripada para ulama ini juga hadis ini mendukung pendapat itu makunna nakilu wala natagadda illa ba'dal jumat makunna nakil kami tidaklah qoylulah dan tidaklah godat makan apa makan siang kecuali setelah solat jumat maksudnya apa biasa orang makan siang itu kan jam 12 biasa orang tidur siang itu tidur qoylulah itu jam 12 nah ini sahabat ini mengatakan di masa Rasulullah kami itu kalau qoylulah qoylulahnya itu ya apa setelah solat jumat kalau umpamanya solat jumatnya setelah jam 1 itu bukan qoylulah lagi qoylulah itu pas sebelum zuhur biasanya sahabat itu kalau mau qoylulah malam kan mereka tahajud malam mereka tahajud terus pada subuh mereka gak tidur jam 9 gak ada yang tidur jam 10 gak ada tidur sebab mereka adalah sahabat nabi yang sangat produktif produktif dalam sebahagian pergi ke pasar berdagang sebahagian lagi pergi ke kebun kurma gak ada mereka setelah solat dua itu zikir di masjid sampai zuhur itu gak ada kalau ada yang gitu diusir sama Umar pernah ada seorang udah duha masih saja di masjid kamu ngapain saya mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu Umar ambil cambuk izhab pergi dari sini pergi pergi cari rezeki Allah sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas jadi gak ada sahabat nabi itu yang pengangguran kalau udah waktunya tapi pada subuh mereka duduk di masjid ya duduk di masjid berzikir baca quran sampai ditutup dengan solat syurub setelah itu bertebaran di muka bumi ya cuma ada tiga macam waktu itu ada yang yang pergi ke kebun kurmanya bagi yang punya kebun ya itu orang-orang ansar kan punya kebun kalau orang mau hajirin gak punya kebun tapi mereka bisa dagang maka mereka pergi ke pasar seperti Abdul Rahman bin Awub Osman bin Affan sudagar-sudagar yang sangat kaya raya sebahagian lagi seperti Abu Hurerah kata Abu Hurerah ya kalau orang ansar pergi ke kebun orang mau hajirin pergi ke mana ke pasar kalau saya tidak jangankan kebun rumah saja gak punya Abu Hurerah itu gak punya rumah gak punya tempat tinggal jadi dia tinggal di mana tinggal di emperan masjid Nabawi hidup dari sedekah kaum muslimin sedekah kaum muslimin itu kenapa bukan gak mau kerja gak ada kerja akhirnya dia berkhidmat kepada Rasulullah akhirnya dia termasuk golongan kufiddin dalam Al-Quran ada dikatakan hendaknya ada sekelompok dari kalian yang kerjaannya itu mendalami agama ini memahami agama ini dengan baik orang-orang yang tak khosus melakukan spesialisasi dalam ilmu-ilmu keagamaan supaya ada nanti yang mengingatkan memberikan tausiyah memberikan pemahaman yang benar kepada yang lain jadi kata Abu Hurairah jangan heran kalau saya banyak meriwetkan hadis karena Abu Hurairah itu Islam tahun keberapa tahun ke 7 Hijriah artinya Nabi sudah berdakwah 17 tahun baru Abu Hurairah masuk Islam kalau kita lihat siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwetkan hadis Abu Hurairah hadis yang diriwetkan lebih daripada 5 ribu kalah itu Abu Bakar kalah Osman kalah Ali padahal mana lebih dulu masuk Islam Abu Bakar Omar Osman dan Ali tapi kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwetkan hadis kata Abu Hurairah itu waktu di Madinah orang-orang pergi kebun ataupun pergi dagang kalau saya tidak saya mulai zamah dengan Nabi salasalam kemana Nabi pergi ke situ saya ikut jadi apa yang saya dengar saya ingat Abu Hurairah itu gak bisa tulis baca Pak bayangkan gak bisa tulis baca tapi bisa meriwetkan hadis sampai 5 ribu hadis kayaknya umat Islam ini berhutang budi dengan Abu Hurairah satu satu lagi ternyata Abu Hurairah itu dapat doa makbul dari Nabi karena Abu Hurairah pernah mengadu kepada Nabi Rasulullah kenapa saya ini katanya setiap kali engkau sampaikan hadis saya hafal tapi yang lain lupa katanya saya hafal ini yang ini lupa hafal ini ini lupa Rasulullah memegang dadanya mendoakannya supaya kuat ingatannya setelah itu maka apapun yang didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi lengket gak hilang lagi katanya itulah Abu Hurairah makanya orang-orang orientalis itu menyerang Abu Hurairah habis-habisan tujuan mereka apa untuk meruntuhkan agama islam kalau dikata hadis yang dari Abu Hurairah itu hilang ataupun dianggap tidak sah habis agama kita ini gak ada lagi yang benar dalam agama kita jadi hadis ini mendukung tadi pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa waktu sholat jumat itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat zuhur kemudian satu hadis lagi bahwasannya Nabi SAW khutbah berdiri maka datanglah rombongan dagang dari nekri Syam maka orang-orang pun menyongsong kedatangan dagang tadi sehingga tidak tinggal di masjid kecuali hanya 12 orang apa yang kita ambil dari hadis ini bahwa syarat daripada khutbah itu harus berdiri gak boleh khutbah duduk ya berdiri kemudian nanti duduk diantara dua duduk diantara dua khutbah siapa sahabat yang pertama kali khutbahnya duduk mu'awiyah 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 itu khalifah setelah Ali bin Abi Talib di dimana di nekri Syam ya kata kala dia sudah terlalu gemuk terlalu gemuk dia ya hampir-hampir gak kuat berdiri gitu ya terlalu banyak daging di perutnya sehingga gak kuat berdiri maka dia duduk jadi kalau ada orang yang duduk khutbahnya maka sebenarnya itu adalah bid'ah bid'ah kecuali karena darurat karena tidak sanggup lagi untuk berdiri jadi selagi sanggup berdiri maka khutbah itu hukumnya harus berdiri seperti itu kemudian yang kedua datang datanglah rombongan dagang dari negeri sahabat 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 yang tadi sholat di masjid mendengarkan khutbahnya nabi tiba-tiba datang rombongan dagang kabur semua kabur semuanya mau lihat rombongan dagang tadi mungkin mau beli barang-barang pasti kalau baru datang barangnya segar-segar dan juga murah-murah itulah sahabat maka dalam surah dalam Al-Quran itu disebutkan dan mereka meninggalkan engkau berdiri jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT dari hadis itu dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya nabi kalau khutbah itu beliau dalam keadaan berdiri wallahualam ini sudah masuk waktu sholat isya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hadis siapa yang mendapati satu rokaat dari sholat jumat maka ditambahkanlah satu lagi dan sholatnya sempurna berarti orang yang tidak dapat satu rokaat maka dia harus menambahnya empat rokaat itu saja wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih